Hai mohon sekarang mau belanja ya bisa tempat saya biasa belanja Oh biasa makaroni dua Hai ini saya biasa banyak di sini ya ya kalau harga sama aja sih beda dikit ya ini belanja bahan-bahan apa nih makaroni 2 sama aci tepung tapioca ya dua kilo ya telur satu kilo ya ada berapa tuh ya udah segitu aja seharian Hai balado sama itu ya itu cabenya satu Mika Nah itu setengah penyaknya satu liter Hai terigunya setengah Hai udah apa nih Hai sama raikonya 2000 Hai suki G1 hai hai lo hai 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 terikunya udah ya udah ini belanjaan yang tadi ya ini minyak satu liter telur satu kilo ini buat tempatnya nih Mika ya ini buat yang 2000 ini buat 5.000-4.000 ini bumbu balado ini bintang bintang gemar ini 12.000 ini antaka ini jagung manis ya kalau biasa jagung makan juga bisa ya ini bumbu ya buku tabur sama 12.000 Hai nirai kok nih 2000 saya beli Hai susu gigi nih Aida ya cabai itu Bang ya cabai nah ini nih Acik 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 2 kilo 2 kilo jadi untuk acinya nih ini terigu seprapat seprapat jadi satu pasang ya gini ya jadi apa berbandingan seprapat ribunya ini makaroninya ini merek Aquarium mereknya Aquarium ini semua ini banget tadi habis berapa tadi 150 50-50 Oh ini saya usep ya usep Hai ini kita mau bikin nih langkah pertama dulu ya langkah pertama jeruk kita kedapun dulu ini ini di bidang memang untuk makaroninya bisa yang gak direbus Oh saya cuman direndam doang rendam air air biasa aja ya air biasa saya rendam aja rendam doang Hai ini berapa lama Bang ini kurang lebih 15 sampai 20 menit lah 20 menit ya nanti ngembang gitu ya iya jenis kita juga ngembang oke lembek ya Pak ngembang ya lembek ini nunggu dulu ya jadi saya kalau sambil nungguin ininya lembek atau mateng ya saya bikin ditunjuk acinya dulu ada ngembang dulu nih ya nah ini saya rebus dulu airnya udah jebus ya nih airnya berapa nih kalau buat yang pertama mau bikin ya untuk satu kilo Aci sama seberapa terigu itu airnya 600 mili 600 mili ya 600 mili 600 mili ngomongnya itu sampai mendidih ya sampai mendidih dulu ya ini udah di dimang udah ini bang ini udah mendidih ya ya kita matiin kembali lagi ke sana kananya tadi ya 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 kita kita sisihin dulu ya ini ini tepung tapioca tadi tapioca ya tapi oknya gak usah pakai yang merah iya Pak enggak usah gak apa-apa ya ya sama aja nah untuk itu aja berbandingannya ini terigunya terigunya ini seprapat tapi oknya sekilo tapi ini sedikit ya sedikit sedikit jadi untuk bungunya saya cuma memakai ini doang menyedap rasa doang ini rasa ayam kenapa bang pakai rasa ayam kalau rasa apa rasa sapi itu jadi ntar ininya hitam ya warnanya warnanya jadi hitam jadi perbedaannya itu ya ya pakenya dua seset ya dua dua aja nah jadi untuk air untuk airnya harus benar-benar mendidih ya mendidih ya biar tercampur ininya terigu rayko sama acinya ini ini airnya sedikit sedikit dulu ya jangan semuanya kalau kurang bisa tambah lagi gampang jadi biar gak keencetan gitu nah ini tangannya tadi tadi udah dicuci ya tapi kalau walaupun dicuci tetap pakai sarung tangan biar steril juga terjaga ya sepertinya ya sepertinya penting tuh walaupun ditinya enggak dilihat orang ya ya dengan ngelihat orang nah gitu aduh itu enggak panas emang panas sih cuma udah biasa biasa ini adonan sekiru biasa jadi berapa ini berapa cetakanan ini porsi porsinya jadi kadang 80 kadang 90 90 di jualnya jadi jualnya berapa seribuan oh seribu satu cetakan itu ya iya jadi tadi bahannya belinya berapa nih dari oh ininya doang Aci itu 10 terigu 3.000 14.000 14.000 iya sama untuk padanya doang iya sama rohiko 14.000 14.000 ya Acikan 10 33.000 rohiko 1.000 jadi 14.000 jadinya 90 porsi ya jadi tinggal kalikan aja 1000 kali aja lah oke modalnya kecil untungnya bayan lah ini ngadunya harus pakai tangan ya harus pakai tangan resepnya iya nggak apa-apa ya kali aja bermanfaat gitu buat yang nonton ini rejekimu udah ngatur iya ini biasanya berapa lama bang ngadunya ininya ini sampai kali sih sampai kali iya harus bener-bener nyambut gitu ya iya sampai ntar bisa dibentuk ini sebelumnya sebelumnya di BCA bang di BCA bangunan bangunan ini jadi memilih 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 gimana jadi kalau pertama sebelum waktu di bangunan di lancar biasa Alhamdulillah dari dari belum punya isi sampai punya anak lancar jadi kenapa memutuskan usaha ini dan namanya juga apa apa kerja di orang ya kadang-kadang enggak kadang-kadang saya itu sistemnya borongan kesini-kesini datang ke lokasi enggak ada barang kerja lagi berpulang lagi gitu bang namanya juga udah berkeluarga ya saya lihat-lihat di awal saya lihat-lihat di youtube ya lihat-lihat di youtube kalau dulu belum masih jarang jalan ini bang belum banyak kalau pertama jual saya enggak langsung ke sekolah jadi ada rasa minder dulu sama juga pertama kali paling depan rumah doang gitu iya paling ngosep dah omset apa omset iya namanya juga di depan rumah lah enggak kayak kita ke sekolah gitu paling buat jajar anak doang gitu ini kalau udah tahu dari usaha ini udah dapet apa aja memang dari usaha ini ya ini bang lah Alhamdulillah ini walaupun belum beres sudah gini ya walaupun belum beres sedikit sedikit bang alhamdulillah ada ini ya aslinya juga alhamdulillah utang runah gitu bang itu utang pinjul apa apa utang pinjul apa utang utang mingguan jadi tarik mingguan gitu ya iya bisa bayangnya juga karena usaha ini alhamdulillah bang alhamdulillah udah udah lagi semakin cukup nah jadi habis sampai gini bang sampai itu sampai kali segini udah bisa dibentuk udah udah bisa dibentuk udah gini bang udah jadi ya bentuknya aja ini langsung dibentuk apa didiamin dulu langsung dibentuk langsung bang jangan didiamin dulu keras bang biasanya ini buat gulung ya bang iya gelap dulu ini pakai plastik ini 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 sarung tangannya lepas aja soalnya kagok ya ini ya sudah nah tadi gue sisanya yang tadi ini dipakai buat taburan iya dipakai baga-bagain dulu mamanya udah ahli banget bikinnya dikepengin semoga dikejarkan manualnya manual abis ini tipisin lagi bang lagi ini masuk pedang ya ini kira-kira habis satu senti lah untuk ukurannya nah begini aja ya ini kembali aja ada yang meminta resep Alhamdulillah bermanfaat bang kesini ya kasih kasih cuma-cuma aja sama pedagang katanya pengen ya pengen jualan cimin ya langsung dari itu dari Cikalong malam-malam datang ke sini dia jadi ada yang minta gitu ya bang langsung gitu ya bang apa-apa belajar disini ya bang iya kalau ada yang berminat mau jualan begini bapak datang aja ke sini saya kasih tau itunya emang jualan ini suka dukanya apa bang suka dukanya kadang kalau hujan itu bang kalau hujan kalau hujan ada kendalanya gitu berarti enggak ada bang hujan ya iya iya bang ini mamang ini biasa jualan dimana nih bang saya jualan di sekolah-sekolah sekolah mana itu bang pasir hayam lancar jaya padu dampit itu mulai jam berapa operasinya saya setengah tujuh setengah tujuh nah jadi kalau saya mau kalau mau berangkat apa berangkat pagi-pagi ya ini saya bangunnya jam 4 jam 4 jam 4 subuh saya kadang jam 3 lalu udah bikin adonan gitu iya udah yang itu ini ini nih yang apa bikin ini nya yang lamanya kalau makaroni tinggal ditentem doang tapi yang lama ini ya iya kalau dibikin malamnya itu kenapa bang nggak apa-apa bisa bisa cuman kadang kan kalau pulang jualannya kadang capek ini kalau jajanan ini ketahannya berapa lama sih bang apanya ketahanannya ininya kalau ini dua hari tiga hari juga bisa oh dua hari tiga hari cipman di kulkas aja oh di kulkas ya iya cuman kalau makaroni saya nggak berani jual lagi kalau nggak habis berarti harus langsung habis gitu ya iya jadi habis nggak habis buang itu kalau nggak habis dibuang kadang dibagiin gitu iya saya nggak berani jual dua hari kalau makaroni iya walaupun dimasukin ke kulkas tapi saya nggak berani ada baunya iya daripada nanti konsumen kecewa ya bang gitu kalau ini mah dua hari tiga hari bisa disempat aja di kulkas mas misalnya juga tanpa pengawet ya mak asli alami ya alami ini mah ini jadi-jadi semua tinggal kotong-kotong kecil-kecil yang udah jadi kita potongin ini itu kasih tepung lagi mah biang kalian ket oh itu nanya tadi iya potong-potong iya 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 ikan kalau gini Bang ya nih ini kan lama iya ini lama kan iya iya ini gimana nih ini gini pakai ini biar cepat pakai tepung itu biar nggak lengket ya bang iya iya cepat ya kalau saya satu kan lama udah pengalaman banget iya sudah itu kan kalengkep Hai juga sama kita kasih tipung aja Oh di atasin gitu ya nggak apa-apa aja bisa bisa aja paling banyak berapa dobelnya paling tiga lah tiga ya tiga udah aja aja lagi gini itu kan kalau sesuatu mah wah lama Bang tapi bisa ambil sama gitu ya kecualiannya aku danya ini karena udah biasa-biasa kalian lagi kembali lagi ke dapur mana sih ya kita rebus lu aja sampai mendidih ya ini lagi buat apa Bang buat itu buat adonan yang tadi ya akhirnya berapa banyak ya akhirnya ya dikira-kira aja lah sampai kerendam aja lebih banyak lebih bagus tutup ya Nah ini kita cek dulu ya makaroninya yang digendam tadi ya itu tadi Oh udah lembek ya Bang udah lembek nih adanya gimana cuman nih udah kenyal Oh kenyal ya udah keras lagi tadi kan kecil tadi kecil-kecil sekarang udah ngembang ya udah kita tidisin Bang dibuang dulu ya makanya airnya buang dulu nah oke nah buang airnya ini biasanya berapa lama ngelisimang ini ya ada 15 menit lah nggak boleh ya jadi bener-bener kering gitu ya ya kebuangan aja sampai kering ini akhirnya nggak usah dikipasin lah kita juga increase sendiri ya udah ini tinggal didemikin tinggal nungguin airnya mendidih kita pindahin Bang ya oke nanti buat jadi tinggalnya disiram jatuh gitu Bang ini dimasukin kesana yang tadi ya direbus ini udah nunggu langsung masukin tadi ini kagak lengket maksir kayak gini enggak 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 ini berapa lama ini 20 menit lah berapa 20 menitan 20 menit lama juga ya tapi harus benar-benar matang ya iya harus benar-benar matang diaduk terus atau enggak ini aja tinggal aja ditutup lagi ini pakai minyak juga bisa ya kalau saya emang enggak harus juga apa pada naik ke atas nih cuma sekali lagi diaduk supaya nggak nempel ya ditutup dulu ini apinya gede aja udah cepet cepet jangan enggak maru ya iya kali-kali udah ini sekali-kali harus diaduk bang iya kenapa ini ya iya bawahnya biar kering oh iya masih ada air air iya biar rata air airnya tetap iya iya tapi ini udah kelihatan kekini ya agak kering ya udah aja ini aja ini gimana udah matang udah matang tadanya gimana nih kita cek dulu ya kita cek dulu ya udah cek dulu ya oh panas panas juga ya nih oh itu ya kalau kalau matang putih ini udah matang udah kenyal tuh ini kita bang ya dari masukin ini tinggal gimana bang di 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 4 tahun ini bisa nih Emang iya mau sampai jembat-jembat hai 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 hari sampai di sini ya ya masih banyak teringat kok lirnya jadi cuci fungsinya Hai biar enggak lengketnya ya hai 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 ini berapa kali pembilasan biasanya dua dua kali pembilasan hai 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 o ini mau dipilih dan lagi hai 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 jadi Mak dah tinggal jual-jual ya Bang ya Oh ini awet ya awetnya berapa aman 3 hari awet 3 hari aman ya simpel di kulkas aja kalau udah ini ya tapi mah biasanya habis terus Alhamdulillah Bang awal-awal dulu aja kalau dulu kan yang namanya Cemin masih masih jarang tapi belum pada kenal tahu rasanya ya udah tahu rasanya Alhamdulillah kadang-kadang yang dua kali tiga kali itu Bang belinya Bang ya balik ya Oh ini minyak kuncinya buat apa Bang ini kita kasih minyak Bang Oh kasih minyak minyak ini kalau lebih bagus lagi kalau mau buah jualan lagi ya bikinnya bisnis satu habis salah ya simpel di kulkas itu lebih bagus lebih lebih bagus lebih enak bukan lebih enak jadi ininya enggak nempel jadi nggak bakal nempel simpel di kulkas habis-habis gini simpel kulkas lagi cuci lagi lagi tuh bagus tuh bagus ya jadi nggak pada nempel ininya berarti kalau mau jual tinggal kasih minyaknya gitu ya ya di sini udah di jual-jual ya ya ini udah kering ya Oh udah kering ya siap dijual nih bagus nih tuh bener-bener kering ini ya airnya ya kalau masih basah ini lebih nggak tahan lama ya tahan lama juga kalau masih basah apa banyaknya juga berkurang oh iya jadi lebih sedikit sedikit jadi aku kecil ya itu kan banget tuh lebih banyak masukin lebih lama Bang ya lama aku nyati gimana nih rasanya cepat banget ya ya siap waktu ada uang ya cepet ya Bang ya kalau pakai ini lama itu nanti nggak dikasih minyak dikasih dikit-dikasih juga jadi penuh Bang dimujung ya satu bungkus makroni ini satu bungkus jadinya banyak jadi banyak tadi makronya berapa kilo ini sekilau sekilau ini biasanya bisa jadi berapa sih Bang ini sama-sama juga sama ada 8090 lah oke gitu udah bang bisa dijual nggak jual ya ya ini belinya dimana aja nih ini belinya di pasar 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 ada ya banyak banget juga banyak ya online lebih lebih murah kalau online cuman kalau online gitu barangnya nggak tahu ya saya tahu juga barangnya gimana kadang-kadang tipis pakanya berapa putih nih lima lima dulu kalau kalau di itu bisa dikira-kira ini juga gampang ya kalau kalau online ya sampai penuhinnya aja kalau habis ini lagi itu lagi gitu ini juga gampang ya Iya 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 saya nggak pakai bumbu ya juga pada ada bumbu tabur jadi cuma terlalu lama aja ya ngirit-ngirit biayanya bisa masukin botol biar mudah kalau keluar ini awet sampai berapa lama kalau keluar ini ada kadang setengah jam udah habis kalau ada sisa sore mendingan jangan dijual mendingan buat dimakan sendiri ya jangan dibuat besok udah jadi tuh sekarang tinggal beres-beres siap jual lagi persiapan dulu bikin gerobak ini 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 habis 500-an 500-an sama ini sama kompor semuanya bikin sendiri sendiri iya ini gerobaknya bikin sendiri ini sendiri ini pakai kayu oh ini banyak apa nih Bang kalau di sekolah kurang Bang kalau di sekolah kurang kalau di sekolah kan bumbuin sendiri Bang kalau sama-sama keteter tadi sering keteter ya saya sendiri aja bumbuin ya saya bikin-bikin aja gitu ini yang kepasan dulu pas waktu genta oh mikanya pakai ini Bang ukuran berapa cuman ini ukurannya berapa ya oh pakai Mika ya Bang nggak pakai plastik ini ada plastik juga cuman kalau di sekolah mah nggak ini Bang cepetan pakai ini cepetan pakai itu ya ribet ya pakai plastik ya iya ribet ini aja cepet kalau itu ini plastik tim masuk masuk timnya emang lebih hemat cuman saya cepet aja Bang lebih waktu ya pada anak-anak pada jajan yang lain gitu udah iya ชin Oh ini yang yang ini jagung manis, balado, jabe, manis, asin, atin, bawang jadi anak lainnya jagung bakar lebih banyak yang suka itu ya? iya, lebih enak lagi, kosong jagung bilir balado ya kalau bungkus sehari habis bungkus apa belanja nggak? kadang 2 hari bang 2 hari ya kalau ini 2 hari kalau bungkus nggak belanja tiap hari ya kalau ini tiap hari yang beri yang antaka antaka iya, tiap hari ini malas ini berapa lama nih? eh, ntar oh kasih minyak langsung yang udah tadi tadi ya yang udah dibikin tadi ya jadi ini namanya cimin bang cimin atau belakang seribu seribu-sibu-sibu ini bang ini telur kalau anak-anak pada bukanya ya ma'am? kalau anak-anak dicampur bang biasanya? iya, kebanyakan dicampur sih benih jadi kalau buli ini dicampur gitu ibu iya seribu-sibu dari 2000 gitu ya kalau 2000 ini sama ini gitu lebih campur bisa terima kasih telur kita aja bang kira-kira aja bang lebih banyak lebih enak kalau ini matematik yang itu bisa jadi berapa ini bang? ini kalau satu telur aja jadi 20 ribu bang dari satu telur dari satu telur jadinya 20 ribu? masih Allah untungnya gede banget ya ya, cepat gantung kita lah sekaliannya tuh kalau airnya dikit wangi bang kium wangi kium wangi ya tuh bengkar juga ada bisa dibalik matang kalau hanya api air selama ini apinya gede apa kecil bang? ini kalau udah ini kecilin aja kalau udah panas kasih kecil kita nggak bosong ini udah matang nih ini dicampur kita bikin yang 5 ribu ya 5 ribu ya 5 ribu isinya 5 ya ini diaduk diajurin kalau bumbu kalau bumbu sesuai selera ini kita contoh yang campur aja ini balado ini ngasihnya kira-kira aja ini cabai buang cabainya yang pedas kalau 5 ribu kayak gini modalnya berapa? kalau ini apa ya susah kalau gitu ini ini agampangnya dari modal awalnya ya? ya dari modal itu aja dari kita gitu aja 1 kilo aja 1 kilo ya gitu aja jadi berapa tuh kalau? kalau 1 kilo paling modalnya kalau dari makaroni makaroni 20 ya kalau seperapat 30 hampir 35 lah 35 ya kalau dari 1 kilo kalau Aci lebih lebih banyak lebih banyak kan 1 kilo 10 ribu jadi perbandingan jadi 10 ribu 10 ribu jadi 1 kilo itu untungnya lebih banyak Aci ya dari Aci itu aja hitungnya jadi keseluruhan berapa nih untungnya nih? keseluruhan ini kalau biasa 4 kilo sekarang jadi 400 lah kadang ya 38 paling ya sama modal dipotong 35 tadi ya ya bersihnya ke rumah ya kebagian 200 200 200 ini ya kurang gitu 200 ini jajah 5 yang 5 ribu pasti 5 ribu wow banyak juga ya itu keseluruhan kuncinya buat makan ya batinnya batakannya kunci semua kunci juga ya iya gak usah moda-moda setelah sekarang kita keseluruhan 2000 yang 2000 kalau anak-anak terbelinya kata-kata kalau di sekolah ya 2000 lah kalau anak-anak terbatas suaminya kalau otomadi itu SMP SMA 5000 5000 paling ini paling enggak 3000 lah semua kalangan semua kalangan SMP Bokak-bokak juga ada ya sering ada enggak bosen 2000 2000 2000 oh jadi wadah menyesuaikan keramaian aja ya kalau pakai wadah ya emang lagi rame pakai Nika kalau lagi seti pakai plastik ya menyesuaikan keramaian ini ya kalau emang lagi nge-repot original sama jagung yang manis ke anak-anak kalau pakai plastik gimana oh mau ini ya bisa kalau 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 ada plastik ada curungnya itu ya pakai itu ya ingat tumpah agak agak ribet juga ya pakai plastik ya agak ribet makanya kalau rame keteter ya paling menyesuaikan keramaian yang beli 12 enggak ada yang mungkin pakai plastik 2000 itu ini aja itu udah tadi ya ini udah santam nih begini bang motivasinya apa nih bang buat para pedagang tumbuh itu buat para pedagang kalau saya motivasinya intinya berusaha semangat jangan ngeluh lah jangan ngeluh kalau lagi rame apa sepi tetap jalanin yang nyamanya juga dagang kadang ada sepinya kalau lagi apa kalau lagi sepi jangan ngeluh kalau lagi rame harus bersyukur gitu aja bang yang bikin kesempatan kalau saya perberi keluarga keluarga orang tua ini dari usaha ini harapan kedepannya apa bang ya pengennya sih yang ngembangin usaha ini pengennya ada anak buah lah intinya lah gitu ya ya cabang lah intinya gitu bisa buka lapangan kerja ya ya harapannya mudah-mudahan aja lah tuain aja bang terima kasih semoga apa yang diharapkan terwujud amin semoga nanti ya kalau buat teman-teman yang pengen apa pengen usaha kayak saya kalau mau belajar ya datang aja ke sini jadi diajarin gitu ya ya gak apa-apa saya ajarin kalau berminat ini untungnya lumayan gitu semang makasih ya udah berbagi resep ya ya semang mudah-mudahan resepnya bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton ya mudah-mudahan nanti jadi amal jajah abang nih amin nanti kalau teman-teman belajar dari sebab abang ya cukup juga nanti abangnya juga ini ya bahagia ya bang media sosialnya apa bang kalau emang ini youtube juga ada abang alhamdulillah abang hijar kuliner hijar kuliner ini teman-teman kalau mau belajar langsung teman-teman bisa disipuin gak bang ya bisa bisa bang 0814 6382 8083 oke nanti teman-teman kalau mau belajar langsung ke WA itu aja ya sekali lagi makasih ya ya sama-sama kemudian